Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel gue, gue Raisu Jadi di konten kali ini, jadi kan, enggak, gue cerita dulu deh baru ngomongin konten Jadi kan gue abis dari Korea jalan-jalan sama anak-anak ex JKT, ex member JKT48 Disana ada Cisanju, Kak Sandy, Kak Cigul, Ciandella, Cile, Natsa Kita berberapa ya? Ber8? Kok tadi baru 6 ya? Siapa yang lupa sebut ya? Kayaknya udah semua Oh, Cafe Randa sama gue, jadi 8 orang Sampai lupa, bidadari gue lupain ya ampun Jadi nih, konten yang akan dibuat adalah oleh-oleh yang gue bawa ke Jakarta Dari Korea Jadi gue langsung unboxing cover gue aja ya, unboxing dong Nih, tapi ini, ini gue beli disana sih Tas warna kuning, gue bener-bener tertarik banget karena ngeliat Lucu banget, warna kuning, langsung diri Kayak gitu deh, namanya juga cewek Liat tas langsung mau beli, aku beli Jadi gue beli ini dari Korea Ini udah gue unboxing duluan karena gue gak sabar pake Terus ini juga dari Korea sebenernya sama roknya, sama beltnya Ini gue beli murah banget Jadi yang ini tuh 10 ribu won, ini juga 10 ribu won, udah sama beltnya gitu loh Kalau yang ini, kalau gak salah 124.500 won Jadi yang ini emang agak mahal Tapi yaudahlah gue suka Nih, gue bakal taruh harganya disini Jadi siapa tau kalau misalkan kalian ke Korea Kalian bisa mampir ke tempat-tempat itu buat belanja Karena di Korea menurut gue, destinasinya itu buat Bepergian jalan-jalan gitu kurang Korea itu lebih bagus buat belanja gitu loh guys Jadi gue langsung aja unboxnya Mulai dari sini dulu deh, yang paling kecil Anjaya, berat banget Buka Sebenernya ini ada beberapa barang gue Ini bukan dari Korea kok, ini gue bawa dari Jakarta Ini, Permenia Cool Ini katanya tuh enak banget Jadi gue beli aja buat oleh-oleh Tapi gue cuma beli dua Karena menurut gue mahal banget Jadi ini gue gak beli di Korea Gue beli pas gue transit di Hong Kong Gue beli di semacam kayak Gagian gitu Terus gue liat ini, ih Kayak ini dari Korea Gue hari ini tuh gak ketemu gitu Jadi gue akhirnya beli di bandara Hong Kong Terus Ini gue beli micin dari Korea Gue udah cobain enak banget Jadi ini rasanya tuh Apa ya Kayak asin-asin manis gimana gitu Ini harganya gue lupa berapa ya Tapi gue belinya di Yuka Daerah-daerah Yuka University Disitu banyak banget store-store yang jual oleh-oleh Kayak makanan kayak gini Dan murah banget Jadi kan awalnya gue bikin Kalau beli ini di Myeongdong kan Cuman di Myeongdong tuh menurut gue Aduh mahal banget Jadi gue cuma beli satu Terus pas ke Yuka Pas gue liat harganya Wah lebih murah ya Jadi gue beli Cuma empat sih Cuma empat doang belinya Cuma satu lagi udah gue makan Di waktu nunggu di bandara Terus Yang terakhir Ini Honey Butter Almond Ini katanya terkenal banget Jadi gue beli aja Terus katanya Kalau beli di Jakarta tuh Mahal Jadi gue beli disana Kalau misalnya dirupiahin Itu sekitar 114 Eh enggak Kalau dirupiahin Pas gue beli di Korea Itu sekitar 100 ribu sekian gitu loh Kalau di Jakarta Dijualnya 300 ribuan Ini kan mahal banget kan Rumah yang jauh Jadi yaudah gue beli aja satu Buat gue Amat keluarga gue Gue enggak beli oleh-oleh banyak sih Cuma beli beberapa doang Terus ini gue beli Pas di bandara Hong Kong Pas transit gue beli Ini tutupnya hilang Ini berapa ya Ini harganya tuh sekitar Berapa 100 Gak-gak nyata 100 Gak-gak nyata 100 99 Hong Kong Dollar Ini gunanya buat semprot itu Biasa kan ada jerawat bungung kan Pake ini semprot katanya bisa hilang gitu loh Jadi gue beli Menurut gue ya lumayan berguna lah Terus gue beli ini Ini gue juga beli di bandara Hong Kong Karena gue mencari Cari-cari kayak gini tuh Yang buat lip balm lucu-lucu gitu Di Korea gak ada Akhirnya gue beliin nih Dan ini 23 Hong Kong Dollar Gatau deh Kalo dirupiahin berapa Kayaknya yang ini udah abis Enggak deng Belum Ya udah deh Ini cuma sisa-sisa Ya gitu deh Paperback gitu-gitu Ini udah kelar Gue bakal unboxing di tas ransel gue Ini Kebianis gue just tip sih Jadi gue just tip Terus ketemunya di bandara gitu Gue beli collagen Sama Apa namanya Sunscreen dari Jepang Cuma gue just tip Gue gak langsung ke tempatnya Terus ada apa lagi ya Disini ya Ini barang-barang gue deh kebanyaknya Oh ini Gue beli ini Ya ancur dong Ini gak tau sih Kayak wafer gitu Gue beli aja Soalnya ngeliat gambar Mickey Mouse Jadi gue beli Gue beli dua Buat Oleh-oleh Ini Buat emaknya Apit Udah gitu Apa lagi ya Ini gue belinya Oh gue beli ini Sebenernya kebanyakan Barang tuh udah gue unboxing guys Karena gue gak sabar pake Jadi ini dari Mediheal Ini tuh efek serum gitu Jadi ini gunanya buat muka yang kering Jadi gue beli aja Sebenernya kayak cuma karena lapar mata doang sih Makanya gue beli Sebenernya tuh gak begitu berguna Karena gue ada serum Nah ini cuma barang-barang gue Terus disini ada gak ya Gak ada apa-apa sih Ya gak ada apa-apa Dikit banget yang dikasih ini Kebanyakan barang-barang gue Nah di koper ini lumayan banyak Gue turunin Nah ini gue beli di Yuha University Ini murah juga nih Sekitar 10.000 won Iya 10.000 won Jadi kalau di rupiah itu Cuma 120 berapa gitu Tapi Ini bagus bahannya Jadi slatingnya itu gak keset kan Biasa kalau misalnya lo beli tas-tas yang murah di Indo Kan slatingnya suka macet gitu Ini gak bagus Makanya kayak Udah lah beli aja modelnya bagus Warnanya juga bagus kan Cucu kan Murah lagi Terus gue beli ini Buat nyokap gue Ini dari Ini dari Etude House Sebenernya Apa ya Kotak-kotak gue udah gue pada buang-buangin Kalian gue takut ketahanan Salah Iya pokoknya gitu deh Ini gue beli buat nyokap gue Disini tuh murah banget Pokoknya kalau misalkan beli di Indo Itu mahal banget deh Skincare-skincare Sedangkan di Korea tuh murah Jadi ini waktu gue beli Sekitar berapa puluh ribu won ya 38.000 won Eh gak Kayaknya lebih deh Pokoknya sekitaran segitu deh Terus yang gue senengnya Kalau misalkan beli di Korea langsung tuh Kita dapet banyak banget Tester-tester Ini juga tester Ini yang buat mascara Oil Oil in cleansing water Terus dapetnya banyak banget nih Banyak banget kan Tester-tester bonus gitu Sebenernya masih banyak lagi Cuma pada hilang gitu loh Terus Ini gue beli kapas juga disana Karena gue Bungkusnya tuh bagus Jadi gue beli Jadi kalau misalkan udah habis Nanti gue isi lagi gitu loh Dan ini Ini juga bonus sih Jadi ini cream Collagen Buat ngelambapin muka Ini bonus juga Banyak banget kan Lu dapet bonus Pas belanja disitu Terus ini ada sisi cream Dua gigi Buat nyokap gue Dia nyetik banyak banget Terus Gue juga beli ini Apa Buat pembersi makeup Murah-murah deh disana pokoknya Terus gue beli masker Dari Mediheal Terus Gue beli album Blackpink Buat cowok gue Terus yang satu lagi Album Ayu Gue sebenernya beliin poster juga tuh Tapi ada di kopor yang ini Tapi itu nanti aja deh Ini yang Blackpink Ini yang Ayu Ini harganya 20 ribu won Ini juga 20 ribu won Jadi tetap 40 ribu won Gue beli masker Mediheal tuh Banyak banget guys Karena gue suka Gue bukan just tip Gue mau beli Apa yang gue suka aja Terus gue beli ini juga Ini harganya Sitar 2 ribu won Berarti 140 ribu won Nah yang gue suka Di Korea Dia walaupun murah Tapi bahannya bagus Ini tebel banget Ini juga tebel banget Dan gak nembus Dalamannya Makanya gue suka Ini baju baru Ini juga baju baru Gue bener banget dah Kalau di Korea Berasa di surga Murah-murah banget Skincarenya Sini gue juga beli Di Mediheal Ini 1.500 won Kalau misalkan disini Dijualnya sekitar Berapa ya 30 ribu Sampai 40 ribuan lah Jadi kalau misalkan disana tuh Dibikin won Sekitar 3.000 won Mungkin ya Cuma disini jual Mahal banget Gue masih beli Mediheal Banyak banget nih Buat stok gue Selama 1 tahun ke depan Beli masker Banyak banget Terus ini gue juga beli Papa Rizip Ini masker juga Gue tuh banyak banget Beli masker Jadi total masker yang gue beli Itu ada 160an 160 pisan Gue beli oleh-oleh Buat orang-orang tuh masker Soalnya lebih murah Kalau beli makanan Disitu mahal banget Terus Ini ada apa lagi ya Oh ini eye touch Ini bagus banget Katanya Katanya Gue sih Gue gampang banget Dimarketingin Jadi orangnya tuh bilang Ini bagus banget Produk paling bagus Gue bilang Yaudah kalau gitu beli Jadi ini sekitar 38.000 won Jadi kalau dirupiahin itu Sekitar Aduh otak gue gak nyampe Ntar gue totalin aja deh Di caption Sini gue coba beli Ini baju buat Bebek Kayaknya Iya ini baju buat Bebek Gue Buat Apip Ini gue beli murah juga 5.000 won 50.000 won gitu loh Terus ini juga yang gue suka banget Ini dress gitu Dress panjang Gue kan demen banget kan Pake dress-dress panjang gitu Walaupun keliatannya bantut Cuman gue demen aja Kayak feminine gimana gitu Ini harganya sekitar 10.000 won juga Lu bayangin Bahannya bagus Gue semua Gue beli oleh-oleh ini tuh Semuanya di daerah Yukwa Karena murah Ini tas gue Baju tidur gue Masih masker Terus gue langsung beli Pensil alis Sebanyak sini Haha Murah banget Gila Sekitar 30.000 rupiah Satunya Kalo lo beli disini tuh Bisa sampe 150 won mungkin ya Jauh banget Makanya harganya Gak suka Terus Gue beli baju juga Kebanyakan sih Gue beli baju Skincare sama make up ya Gue gak beli apa-apa lagi Selain itu Orang snack aja cuman dikit Ini gue juga beli Seharga 10.000 won Bagus kan Gue gak sabar Sebenernya pake itu semua Yang gue Ini yang baru Ini celana Lucu banget guys Eh kebalik Lucu banget guys Tuh Ada kantongnya Jadi kayak Bisa buat tidur Bisa buat pergi Gitu Dan yang terakhir Ini ini Gue juga beli Buat bedak Karena gue punya bedak Gak punya Gak punya ini ya Spongenya Sama ini Penjukur alis Gue beli Di Natural Republic Sini dapet bonus gitu Gue beli Natural Republic 4 biji kan Terus dapet masker 1 Jadi untung banget deh Ini juga masih bonus Jadi kalo misalnya beli Skincare di Korea Itu banyak banget bonusnya Sumpah demi apapun Gue tuh sampe seneng banget Kalo ini buat gue Jadi samaan gitu Kayak api Aku pake yang coklat tua Gue pake yang ini Sekian dari koper yang kecil Sekarang kita beralih Ke koper yang lebih besar Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nanti Nah Aduh Ini gue tuh Gue kayak ini ya Heavy bagage Ada tanda heavy bagage Jadi Ini lucu banget sih Ini sebenernya lucu gak lucu sih Itu tergantung orang Jadi gue pas di bandara kan